Intro Beginilah kondisi ruas jalan di Gito Gati, Pandowo Harjo, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami kerusakan cukup parah. Sesekali pengendara sepeda motor atau mobil mengurangi kecepatannya untuk menghindari lubang-lubang di jalan. Hampir sepanjang jalan Gito Gati atau sepanjang kurang lebih 1 km ini mengalami kerusakan. Terlebih saat musim hujan saat ini yang sering mengguyur di wilayah Yogyakarta tentu pengendara diharuskan lebih berhati-hati. Menanggapi hal ini pemerintah Kabupaten Sleman akan melakukan perbaikan mengingat lebaran akan tiba sebentar lagi. Saat libur lebaran nanti rencananya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengebut perbaikan ruas jalan rusak yang menjadi kewenangan kabupaten. Ada 52 ruas jalan di wilayah Kabupaten Sleman yang menjadi penyangga jalan nasional dan jalan provinsi. Yakni di sebelah barat ada 20 ruas, di tengah ada 18 dan di wilayah timur ada 14 ruas. Sekarang kita masih sahabat perbaikan, perbaikan kecil lah diingatan, nanti kita harapan kita tanggal 27 April sudah selesai. Kalau yang jadi sempoknya di Sleman yang dimana? Yang ada jalan Kabupaten. Jalan Kabupaten dengan jalan pendukung kawasan strategis cepat tundul. KSCT. Jadi KSCT itu yang kalau di jalan kabupaten kita sudah menjadi kawasan PU, tapi ada juga yang menjadi kawasan PU ada di KSCT, pendukung KSCT, kawasan strategis cepat tundul. Perbaikan jalan yang menjadi kewenangan DPU-PKP adalah ruas jalan kabupaten dan jalan pendukung kawasan strategis cepat tundul atau KSCT yang ada di 70 kalurahan. Sementara untuk jalan Gito Gati sendiri masuk jalan provinsi yang kewenangannya ada di Bina Marga Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral atau PUPSDM-DIY. Dalam hal ini, jalan yang menjadi kewenangan PMDA-DIY sepanjang 760,45 km. Dari jumlah tersebut, 116 km ada di wilayah Kabupaten Sleman. Perbaikan jalan Gito Gati sendiri akan dilakukan setelah lebaran nanti atau di saat libur lebaran agar tidak mengganggu lalu lintas para pemudik. Kalau untuk dilaksanakan sekarang tentunya kita sudah memperhitungkan arus mudik masih akan mengganggu nanti karena pekerjaan besar tentunya kita juga terpaksa mungkin harus menutup untuk mengurangi lebar jalan. Nah tentunya nanti akan, takutnya nanti akan menimbulkan kemacetan. Jadi nanti untuk pelaksanaannya nanti setelah lebaran. Sementara perbaikan jalan Gito Gati telah disiapkan anggaran 5 miliar rupiah dan jalan Kelangon Tempel sepanjang 1 km dengan anggaran 8 miliar rupiah. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan Madu TV mewartakan. Terima kasih telah menonton!